Salam Indonesia, salam Pancasila, dan salam sehat untuk Indonesia seluruhnya. Pada pagi hari ini kita kembali di rumah seni, di rumah Pancasila, dan klinik hukum. Kita akan berbicara tentang tema status pandemi corona. Apakah informasi pasien mendesak untuk dibuka ke publik atau tidak. Oleh karena itu sudah ada beberapa narasumber. Yang pertama adalah Pak Sosiawat, selamat datang Pak di rumah seni rumah Pancasila. Terima kasih, selamat datang, selamat datang. Sehat selalu Pak Sosiawat. Beliau adalah seorang wartawan senior juga di Jawa Tengah, di Indonesia. Sekaligus Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Bersama kita juga sudah ada Prof. Bernad El Tanya, Pak Rukum Pidana. Dan Armindo. Armindo ini adalah pembaca filsafat, penikmat filsafat Indonesia. Saat ini sedang menyelesaikan studi S3-nya di Undip. Berbicara mengenai corona, tadi ada disinggung oleh Pak Bernad. Kita tidak boleh, apa ya, istilahnya tidak boleh untuk mengesampingkannya begitu saja atau cuek begitu saja. Karena menurut Pak Bernad, singa pun itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi sekali-kali kalau Anda bermain dengan singa pun, memeluk dia, maka dia akan melahap Anda. Ular kobra pun ciptaan Tuhan, tapi Anda tidak mungkin akan bisa bermain-main dengan ular kobra. Perlu menjaga diri. Maka, di dalam situasi yang sangat-sangat rumit saat ini, di Itali saja kita lihat, dalam satu hari kemarin ada 6.000 orang yang tertular dan ada 627 orang yang meninggal dunia dalam satu hari. Simbol-simbol agama seperti hilang dari kita semua karena banyak larangan bagi kita untuk masuk di rumah-rumah ibadah. Karena ditakutkan akan saling menular satu dengan yang lain. Di Indonesia sendiri saat ini, informasi begitu tertutup. Yang seharusnya dibuka kepada publik sehingga kita mampu untuk berjaga satu dengan yang lainnya, Pak Sosiawan. Banyak sekali informasi-informasi yang tidak sampai. Yang menjadi pertanyaan besar, saya akan kepada Pak Sosiawan sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Apakah sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Untuk memberitahukan kepada publik daerah-daerah yang mana beberapa orang atau manusia Indonesia di wilayah Jawa Tengah ini yang terkena virus daripada Corona. Sehingga masyarakat juga mampu untuk mengantisipasi diri. Satu dengan yang lain, dengan cara memeriksakan kesehatan. Atau kemudian mereka mengantisipasi dengan tetap tinggal di rumah selama jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sejauh makna informasi dari pihak pemerintah di Provinsi Jawa Tengah ini sudah benar-benar transparan terhadap masyarakat. Silahkan. Ya, terima kasih mas Yusuf. Sebelum menjawab, mungkin yang ingin saya sampaikan pertama adalah, kita sekarang ini dalam situasi anomal informasi lain. Yang berpunyata saya berbagi. Di mana setiap orang sekarang ini sulit mengidentifikasi informasi mana yang dianggapnya paling benar. Atau paling diikuti. Untuk diperankan dalam kehidupan. Jadi, dalam situasi yang sifatnya sangat anomali seperti sekarang ini, memang inilah peluang-peluang informasi yang menyesalkan hoax. Atau hoax ini betul-betul sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, pertama kita memperahami kalau pemerintah itu sesungguhnya juga sedang dalam situasi yang dalam tanda-tanda gagaknya. Bukan saja karena ini, pertama kali terjadi di negeri itu tak terjadi. Situasi seperti ini yang baru pertama kali. Yang kedua, karena memang selama ini pengelolaan informasi oleh negara itu tidak punya kucuh aspek kehidupan. Biasanya negara itu mengelola asistim informasi dan komunikasi itu pada tataran-tataran konteks menjalankan pemerintahan. Sehingga setelah itu yang menyangkut, katakanlah personal, pribadi, termasuk kondisi kesehatan kita, itu negara kan tidak bisa masuk atau tidak perlu masuk kalau itu tidak muncul atau tidak disampaikan. Tidak diinformasikan kepada negara dengan memeriksakan diri, dengan datang ke tempat-tempat lain kesehatan dan selanjutnya. Ini hal lain yang juga harus kita paham. Kemudian yang ketiga, masuk kepada pertanyaan masyarakat tadi. Sekarang ini relatif, pemerintah sudah mulai penata sistem informasi dan komunikasi. Mulai dengan penunjukkan jurubicara secara nasional, ya ada, kemudian sekarang ini setiap daerah provinsi itu diwajibkan membuka satu kanal website khusus. Termasuk jaman. Jadi informasi-informasi yang paling akurat, paling sahib, paling bisa dipercaya, paling bisa dipertanggungjawabkan, tolong dibuka website-buka. Tetapi sistem semacam ini kan bagi masyarakat awam ini juga terus terang belum familiar. Orang yang punya akses-akses terhadap website kan juga terbatas di masyarakat ini. Sehingga awam ini terus terang masih dalam situasi yang anomalis. Oleh karena itulah menurut tema saya, ini saatnya negara ini mengerahkan semua ostikologi yang penting. Termasuk kawangan-kawangan non-formal, saya kira ini sudah harus mulai dikerahkan. Sudah harus mulai dikerahkan. Harus mulai dikerahkan. Karena begini, Pak Susiawan, kita lihat ketika virus ini mewabah pertama di Wuhan, itu pemerintah dan juga masyarakat itu begitu peduli. Sehingga instruksi pemerintah diikuti oleh masyarakat, mereka berdiam di rumah masing-masing, pemerintah berjuang melawan virus dengan mengobati mereka yang sudah tertular. Dan kemudian menjadi baik. Berbeda dengan Itali. Yang mana orang-orang di Itali ketika sudah disampaikan, mereka masih cuek untuk datang ke tempat-tempat publik, melakukan kegiatan seperti biasa, dan akibatnya sekarang mereka merasakan bagaimana sekarang mereka menjadi negara pertama pandemik yang sangat luar biasa. sehari bisa sampai 6 ribu, dan yang mati bisa 600 lebih. Apakah hal ini bisa terjadi juga di Indonesia? Karena kalau kita jalan, khususnya di Jawa Tengah, ini masyarakat masih begitu cuek. Semua berkumpul sampai malam, kemudian tempat-tempat publik seperti karaoke, diskotik, tempat pijat, kemudian bioskop dan lain sebagainya, semuanya masih buka. Seolah-olah kita tidak peduli ini. Langkah apa yang perlu kita ambil bersama-sama, Pak Sosialan? Anda sebagai seorang ketua komisi informasi di Provinsi Jawa Tengah, yang paling tidak juga dapat memberikan masukan kepada masyarakat, sekaligus kepada pemerintah, untuk bersama-sama menjaga kehidupan kita bersama di Jawa Tengah ini, sehingga sihat. Seperti apa? Iya, betul. Mas Sosialan, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, kita dalam situasi sekarang ini, kondisi sekarang ini, kita dalam kekacauan sistem informasi dan komunikasi. Seperti tadi saya katakan situasi yang sangat anomalis bagi kita. Justru dalam situasi ini, kita ini sekarang baru sadar betapa informasi dan komunikasi ini tidak bisa kita bermain-main dengan. Kalau selama ini kita masih mentolelir atau beberapa pihak mentolelir hoax atas dasar wajah asasi manusia, kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresi. Sekarang inilah saatnya, kita semua merenung bahwa ternyata informasi yang tidak akurat, cara berkomunikasi yang tidak tepat, itu bisa menyebabkan kebunuhan yang luar biasa untuk seluruh bangsa, bahkan di seorang lima. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin juga saya sampaikan kepada kita semua, bahwa inilah saatnya kita menghargai informasi-informasi dan sumber-sumber informasi yang tidak kurang. Jangan bermain-main lagi dengan informasi dan komunikasi. Ini pembelajaran yang luar biasa, sebenarnya untuk bangsa ini. Untuk bangsa ya, termasuk rakyatnya juga ya. Termasuk mengevaluasi, apakah sesungguhnya rasa solidaritas kita, rasa kebangsaan kita, rasa kegurupan kita, empatisen, empati dan solidaritas nasional kita itu, dengan kata lain, milih-milih Pancasila itu apakah betul-betul sudah kita pilihkan atau kita implementasikan atau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, itu sekarang ini sesungguhnya kita bisa mengevaluasi semuanya. Semuanya itu ya. Ya, kalau tadi disinggung, di Wuhan, saya maafkan. Ketika pertama kali terjadi wabah ini, apa yang terjadi dengan media dan masyarakat di sana? Mereka saling berteriak lewat rumah masing-masing, lewat apartemen masing-masing untuk saling menyemangati. Kita bisa, kita bisa. Itu pada saat terjadi. Kita masih tertawa-tawa di sini. Media-media di sana yang ditampilkan apa? Bagaimana semangat untuk kebersamaan. Bagaimana semangat solidaritas untuk saling menguatkan satu sama lain. Media menampilkan bagaimana perjuangan orang-orang di tingkat kesehatan, orang-orang di tingkat rumah tangga, merawat keluarganya meskipun dengan memakai pelindung diri. Itu yang ditampilkan oleh media. Sisi kemanusiaannya, humanismenya, semangat kebersamaannya melawan korona ini. Itu yang ditampilkan media di sana. Sementara media kita di sini. Orang yang baru diketahui identitasnya, dibully habis-habisannya. Di depok, baru diketahui ada tiga suspect pasien, pasien 1, pasien 3, pasien 3, pasien 3. Masyarakat tidak berempati, tidak bersimpati, tidak menampakkan solidaritas. Wah ini dibully habis-habisan. Wah itulah akibatnya kalau pergabungan internasional tidak dibatasi. Wah inilah akibatnya kalau kita tidak hati-hati berkomunikasi dengan orang nasib. Wah ini ada sumber masalah bagi bangsa ini, sumber malapetaka. ini media-media, bahkan media mainstream pun, sampai tadi malam itu masih ada. Perdebatan-perdebatan ini menyalahkan kebijakan pemerintah, menyalahkan satu sama lain ketidaksiapan. Ini melemahkan kita semua sebenarnya. Ini yang harus dirubah. Inilah sikap kita, inilah cara kita untuk menghadapi situasi yang mengancap kebersamaan kita ini dengan justru saling menyalahkan dan mencari sumber masalah. Seolah-olah kita ingin mencari siapa yang menyebabkan masalah. Bukan bagaimana kita bersama-sama menyalahkan masalah. Menyelesaikan masalah. Inilah problem-problem, saya kira juga problem kebangsaan kita sampai sekarang ini. Kalau kita punya Pancasila, sesungguhnya saat ini di uji, sejauh nolah ini semua yang menyebabkan, termasuk media. Saya orang media, sangat prihatin sebenarnya dengan narasi-narasi media kita, yang masih bicara soal hari per hari, menit-menit hanya jumlah korban, jumlah korban, jumlah korban. Kurang dinaikkan, bagaimana orang bisa sungguh perjuangan, ceritanya. Bagaimana kita harus menyemani bagaimana kita harus mendisiplinkan publik, yang seringkali masih acok-acok. Nah, ini yang perlu saya garisbawahi. Ini yang menjadi problem kebangsaan kita. Karena itu, Komisi Informasi memang kami dalam tataran yang tidak sampai menjangkau pada level terendah personal-personal atau pribadi-pribadi. Ini tentu jangkauan kami kepada lembaga-lembaga publik. Para pengambil kebijakan publik, inilah yang ditadar. Oleh karena itu, ketika pemerintah sudah mulai menarasikan hal-hal yang sifatnya positif, ucapan kemana-mana, siapa menjadi agent-agent untuk menularkan virus-virus positif, thinking positif dalam memandang ini sebagai problem kita bersama, ini saya menyambut baik. Dan kita terus mendalam. Oleh karena itu, Komisi Informasi Provinjauh Tengah sesungguhnya, pertama, menyingkapi ini, perlu kami sampaikan ya untuk Mas Yosep dan kita semua. Komisi Informasi mulai dari pusat sampai ke provinsi-provinsi Kabupaten Kotaan belum menentukan sikap. Apakah membuka informasi tentang data-data pasien itu keharusan atau justru ini kesalahan? Karena apa? Karena dalam Undang-Undang Keperbukaan Informasi Publik, Undang-Undang 2014 tahun 2008, itu memang ada informasi-informasi yang harus ditutupi atau dikecualikan, termasuk informasi-informasi yang menyangkut data-data, reka medik, kondisi kesehatan, periwayat kesehatan seseorang, baik fisik maupun psikis, itu menjadi informasi yang harus dikecualikan, misalnya, tidak harus dibuka. Yang tidak harus dibuka kepada publik ya. Oke, sehingga harus dijaga betul. Iya, tetapi saya secara pribadi, itu kan kalau kita dalam kondisi yang normal. Ini dalam kondisi yang normal. Sekarang ini kan kita sedang dalam kondisi yang tidak normal. Jadi, social order itu kan bisa kita abaikan, kalau situasi sudah tidak normal. Oleh karena itu, saya secara pribadi, meskipun komisi informasi dari pusat sampai daerah belum memutuskan apakah ini boleh dilanggar atau tidak ketentuan ini. Ini masih menjadi pro kontra dan perdebatan, tapi saya secara pribadi mengatakan perlu dibuka dengan syarat kearifan untuk pembuka. siapa yang menyampaikan narasinya seperti apa, cara mengungkapkan korban termasuk menyebutkan identitasnya seperti apa, ini butuh kearifan. Sehingga kalau penyampaian yang tepat dengan cara yang tepat, tentu tidak akan menimbulkan kejolak di dalam masyarakat termasuk kearifan. Baik. Terima kasih telah menonton!